Pemirsa pengemudi mobil melawan arah di Toljor Cakung, Jakarta Timur yang menyebabkan tabrakan beruntun. Ternyata menderita demensia atau pikun. Pengemudi mobil tidak ditahan dan akan diperiksa hari ini. Sebuah mobil melaju melawan arah di ruas Toljor Cakung, Jakarta Timur saat lalu lintas ramai. Tak lama, mobil tersebut menabrak dua minibus di arah berlawanan di kilometer 53 Toljor Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya tiga kendaraan rusak berat. Menurut korban, mobil melaju dari arah gerbang Tol Kali Malang hingga Toljor, kilometer 53 Cakung, Jakarta Timur. Tidak ada korban, pengemudi mobil tersebut diketahui adalah MSD pria berusia 67 tahun. MSD ternyata tidak memiliki SIM dan juga STNK. Ada pun untuk sopir, sudah dilakukan pemeriksaan, kendaraan juga sudah dilakukan penahanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dugaan awal yang bersangkutan mengalami kondisi demensia atau menurunnya kemampuan berpikir yang dikuatkan oleh pernyataan dari keluarga. Rencananya hari ini, sang pengemudi akan menjalani pemeriksaan di polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang ibu rumah tangga terseret mobilnya saat dep kolektor membawa kendaraan tersebut dari rumahnya. Para pelaku mendatangi rumah korban dan berpura-pura memeriksa kondisi mobil. Seorang ibu rumah tangga yang diduga menjadi korban kelompok pendagih hutang mengadu ke Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban Andika Maria terseret mobilnya saat berupaya mempertahankan kendaraan tersebut yang akan dibawa para dep kolektor. Peristiwa berawal saat tiga penagih hutang mendatangi rumahnya dan berpura-pura memeriksa mobil. Setelah kunci diberikan, korban pun diharuskan mendatangi surat penyitaan. Akibatnya, korban pun terluka di sekujur tubuhnya saat berupaya mempertahankan kendaraan tersebut meski akhirnya dibawa kelompok dep kolektor. Korban mengaku tiga bulan tidak membayar cicilan dan telah mendapat keringanan dari pihak finance untuk menyicil tunggakan tersebut. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaimanai melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.